Deklarasi kebangsaan segenom anggota Hilafatul Muslimin Umul Kuro Ratusan anggota Hilafatul Muslimin Umul Kuro yang tersebar di wilayah Sukabumi dan Cianjur mendeklarasikan setia kepada NKRI yang digelar di Aula Gedung Negara Pendopo Sukabumi di Jalan Ahmadiyani Mereka mengikrarkan diri untuk mengakui empat pilar kebangsaan dan keluar dari ajaran hilafah Deklarasi kebangsaan ini dibacakan anggota Hilafatul Muslimin Umul Kuro wilayah Sukabumi dan Cianjur di hadapan Forkopimda Sukabumi Mereka mengikrarkan diri dan mengakui empat pilar kebangsaan serta berjanji keluar dari ajaran hilafah yang sudah dinyatakan pemerintah menyimpang dari ideologi Minikatunggal Ika dan Pancasila Pasca deklarasi ini pemerintah bersama kepolisian akan terus membangun komunikasi dan melakukan pembinaan terhadap ajaran yang mereka anut selama ini untuk kembali mengakui kedaulatan NKRI berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila Asisten daerah Setda Kabupaten Sukabumi Andriana Trisnawiana mengatakan ini merupakan awal yang baik dan organisasi hilafatul muslimin saat ini harus selaras dan sejalan dengan pemerintah Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Zainal Abidin mengungkapkan tindak lanjut dari kegiatan ini pihaknya akan terus membangun komunikasi dan pengawasan terhadap kelompok ini Selain itu, kepolisian juga akan meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi adanya kelompok yang ingin menggeser nilai Pancasila terutama bagi generasi penerus bangsa Terhadap dari tindak lanjut dari kegiatan ini komunikasi akan terus kita lakukan dengan melibatkan semua pihak terkait kemudian pengawasan juga akan kita lakukan dan ini menjadi sebuah hikmah bagi kita semua bahwa sampai kapanpun kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan selaku warga negara ada pihak-pihak tertentu yang kemudian ingin menggeser empat pilar ini untuk kemudian memasukkan kepentingan mereka dan ini perlu kita antisipasi terutama kalangan generasi muda kalangan anak-anak kita untuk kemudian tetap kita memperkuat wawasan kebangsaannya Menurut informasi di sejumlah daerah organisasi Hilafatul Muslimin juga telah melakukan hal yang sama namun organisasi tersebut belum menyatakan bubar pihaknya masih menunggu instruksi pemerintah pusat dan Hilafatul Muslimin ini juga terdaftar sebagai organisasi yang berpusat di Lampung pada tahun 1997